untuk acara selanjutnya sambutan dari perwakilan keluarga besar Bapak Haji Mahmat atau acara haul kepada ini guru saya juga pokoknya siapapun yang ini udah pasti saya panggil guru saya ya ya kepada al-mukarram Ustadz Aziz ya Pak Ustadz Bapak Haji-Hajid kepadanya saya persilahkan silakan Bapak Haji sebelum hari ya panggungnya doang naik gelak banget ini Hai mohon izin ini susu buat cablak bukan eh iya eh gua jatuh sini tapi pinung dia lagi sini ya bukan ntar kita salah ya mohon maaf silakan Ustadz makin mic itu aja bukan apa-apa mic bekas saya suka rana suka bau jangan digodain bang sayang mah ya maaf ya saya kayak ngomong udah milih kagak mau hahaha emang saya cowok apaan suruh nggodain kalau saya godain ntar saya nangis bang ya lapor yang ntar kayak istri Abang Abang mau kasih teman tidur muka Bapak kayak bintang sinetron Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala asrafi al-anbiya wal-mursalin Sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faqadqallallahu ta'ala fil quranil karim wa hua asdaqun qailin a'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim in ahsantum ahsantum li'anbusikum wa in asa'atum balaha ila akhiri ayah waqala nabiya sallallahu alaihi wa salam atta'atu jalibur rahmah wal ma'asyatu jalibul adab sadaqallah wa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa salam yang pertama-tama yang saya hormati sahibul baik keluarga besar wan haji mamat dan yang saya hormati pula al-mukarram wal muhtarum guru yang kita undang yaitu kiai haji riki yaqub atau yang dipanggil dengan kiai haji jakatarub barakallahu fi'almihim warzakihim wa tuli hayatihim dan yang saya hormati pula al-mukarram ayah anda kami bapak ustad Nuh dan yang saya hormati pula ahina karim bapak ustad suhendar dan yang saya hormati pula alim ulama tokoh masyarakat para sesepuh setempat yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya dan yang saya hormati pula aparatur pemerintah baik bapak ketua RW RT setempat dan yang saya hormati pula para tamu undangan jamaah bapak bapak dan ibu ibu ya wabil khusus para asati dan juga para tuan haji dan ibu hajah dan juga para pemimpin masjid dan juga musholah dan majlis tanglim yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya dan yang saya hormati pula saya mengatur acara al-mukarom kiai haji cablak maaf maaf bagus cuman jangan pakai kiai haji cablak aja udah nanti diprotes ya ya mari sama-sama kita memanjatkan puji berserta syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bersama kita telah diberikan berbagai macam kenikmatan baik nimat iman nimat islam nimat sehat sehingga kita berkumpul bersama-sama dalam rangka haul ya almarhumah haja rosnah binti bapak subhadri semoga senantiasa almarhumah ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan magfirullah subhanahu wa ta'ala dilapangkan alam kuburnya diluaskan alam kuburnya diberi kenikmatan dan kebahagiaan alam kubur dan senantiasa diberikan tempat dan semoga pula senantiasa mendapatkan syafaat daripada nabi besar kita Muhammad salallahu alaihi wasalam keluarganya yang telah ditinggalkan anak cucu menantu ya semoga senantiasa diberi kesehatan diberi kesabaran ya dan juga senantiasa ditambah-tambah milik rezekinya ya ditambah dan juga dilancarkan usahanya dan senantiasa ada dalam naungan serta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita yang mendoakan disini ya di tempat ini di tempat yang mulia ini semoga senantiasa kita mendapatkan cucuran hidayah dan topik serta berkah serta ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala salawat bersinta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan alam nabi besar kita Muhammad salatahu alaihi wasalam disini saya sebagai sambutan ya bang cablak ya sebagai sambutan bukan sambitan ya iya makasih bang cablak ya bagus ada bang cablak saya disuruh-suruh ke depan kalau gak ada bang cablak saya mau disuruh ke depan ini ah kan situ yang minta tadi oh iya makasih bang cablak disini disini saya sebagai sambutan perwakilan dari sohibul baik ya tidak lain juga tidak bukan melainkan minta maaf ya kepada jamaah setempat maupun para undangan ya memang dari segi jamuannya begitu ada dan rupanya dan juga dari segi penyambutan memang kurang berkenan di para tamu sekalian mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya sudah jelas barang tentu banyak sekali kekurangan dan sudah jelas juga kelebihannya mah ya mungkin sedikit bahkan gak ada sekali lagi saya dari perwakilan sohibul baik minta dibukakan maaf yang sebesar-besarnya dari segala kekurangan semuanya jamuan tempat dan juga sambutannya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya saya akhirin ucapan Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih makasih makasih kalau dipikir-pikir dari samping sebelah kanan